Ya Allah, saya bersumpah. Dan persenjataan hingga kesejahteraan prajurit. Setelah sempat tertahan selama satu minggu di Pulau Karimun Jawa, ratusan wisatawan berhasil dievakuasi dan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 490 wisatawan lokal maupun mancanegara dievakuasi menggunakan kapal KM Kalimutu milik Pelni. Saat ini Pelabuhan Jepara masih ditutup sampai tanggal 31 Desember 2022 akibat coca ekstrim di wilayah pesisir Pantai Utara. Antisipasi cuaca ekstrim TNI AU bersama BRIN, BMKG, BNPT, dan BPPT melakukan modifikasi cuaca di Lanut Halim Perdana, Kusuma, Jakarta. Sebaik 800 kg garam ditaburkan kegumpalan awan dalam setiap aksinya. Menggunakan pesawat CASA milik TNI Angkatan Udara, penyemayan garam ini untuk menghadang awan hujan yang hendak masuk ke daratan dan dibuang di wilayah Salat Sunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.